Untuk mengetahui apa motif dari ayah yang tega mengandai anaknya sendiri sudah bergabung bersama kami, Kasat Reskrim Polresa Mataram, Kompol Kadek Adi Budiastawa. Selamat sore Pak Kadek. Baik, selamat sore Pak Kadek. Bisa diceritakan terlebih dahulu Pak seperti apa kronologis ayah yang menyiksa anaknya sendiri? Berarti kami menginformasikan bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 kami menerima informasi dari masyarakat terkait viralnya rekaman video di mana dalam rekaman video tersebut terdapat anak yang diikat dan kemudian disiksa dalam keadaan menangis. Kemudian kami bergerak cepat untuk datang ke TKP dan mengamankan anak tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan dan kurang dari 5 jam kami segera mengamankan pelaku yang mana adalah ayah dan anak tersebut dan pada saat kami amankan memang tanggaya dalam posisi penyakgunaan narkotika jenis tabu. Pada saat dilakukan pengledahan pun kami mengamankan beberapa barang bukti termasuk tali rafi yang digunakan untuk mengikat korban di dekat jendela kemudian juga ada kayu yang kayu ini digunakan untuk memukul korban berikut juga pakaian korban. Demikian Pak. Sudah berapa lama anaknya di Aniaya Pak? Sesuai pengukuhan pelaku berjalan sudah hampir 5 tahun. Baik. Apa sebenarnya motif pelaku ini melakukan Aniaya terhadap anaknya sendiri? Setelah kami mendalami keterangan tersangka memang saat tersangka ditinggalkan oleh istrinya sebagai TKW di luar negeri, tersangka dalam posisi tidak bekerja alias pengangguran sehingga setiap uang-uang yang dikirim oleh istrinya digunakan oleh tersangka untuk berjudi dan juga penyakgunaan narkotika. Sehingga pada saat uang tersebut habis dan diketahui oleh istrinya bahwa uang digunakan untuk hal yang tidak pantas sehingga sang istri tidak lagi mengirimkan uang tersebut kepada suaminya. Nah karena suaminya jengkel sehingga menggunakan anaknya sebagai alat untuk memaksa istrinya supaya memberikan uang kepada suaminya demikian Pak. Berarti diancam gitu ya Pak? Jika tidak diberikan uang akan disiksa anaknya seperti itu? Betul sekali Mas, jadi diancam. Baik, kondisi dari anak yang menjadi korban saat ini seperti apa Pak Kadik? Untuk saat ini kondisi korban sudah sangat membaik Pak. Jadi sementara kami monitor di rumah sudah biasa beraktifitas dengan teman-temannya. Kemudian dari hasil fusion head revertsum juga kami sudah memeriksa memang ada bekas luka benar tumpul di punggung sebelah, di belakang dan juga di paha kaki sebelah kiri. Nah ini kan dia tidak hanya terlibat kasus penganiayaan anak, ada juga kasus sabu dan juga judi. Lalu bagaimana proses hukumnya Pak Kadik? Seperti apa penerapan pasal terhadap pelaku ini? Terkait penyelenggunaan narkotika kami sudah berkoneksi dengan saat narkoba poris sama taram. Memang pada saat penggeledahan kami hanya menemukan barang bukti alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Nanti kami akan berkoneksi dengan saat narkoba dan juga BNN apabila memang dibutuhkan proses rehabilitasi. Demikian Mas. Baik, ancaman hukuman untuk pelaku Pak Kadik? Untuk ancaman hukuman untuk pelaku maksimal lima tuan penjara, Mbak. Baik, yang dikenakan memang hanya pasal terkait dengan penganiayaan? Ya benar, Mbak. Jadi kami selangkakan dengan pasal 44 S1 Undang-Undang 23 2004 tentang kekerasan rumah tangga. Kalau untuk narkoba penyelidikannya seperti apa, Pak Kadik? Untuk narkoba, sudah kami koronasi dengan saat narkoba dan yang bersangkutan saat ini sedang dikembangkan terkait asal mula di mana yang bersangkutan mendapat barang haram bersebut. Baik, Pak Kadik. Apakah sudah juga memeriksa istri dari pelaku ini dan apa keterangan dari istrinya yang bekerja di Malaysia, Pak? Untuk sementara, kami belum bisa berhubungan dengan istri. Namun, beberapa kerabat keluarga sudah memberikan keterangan terkait keseharian yang dialami oleh anak kecil tersebut, Mas. Baik, untuk korban yang masih anak-anak ini, selanjutnya siapa yang akan merawat Pak Kadik, mengingat ibunya masih bekerja di luar negeri? Kebetulan di rumah korban masih ada keluarga yang mendampingi, Mbak. Dan kami pun juga sudah berkoreasi dengan lembaga penyelidikan anak, RPA Kota Mataram, dan juga dinas sosial untuk melakukan pendekatan dan juga trauma healing kepada anak tersebut kemudian, Mbak. Baik, terima kasih Kompol Kadek Adi Budi atas keterangannya. Pemirsa Kasatres Krim, Floresta Mataram, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ainyusore. selamat menikmati. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ainyusore. Terima kasih.